Halo-halo, balik lagi di channel Krishna Adityo Nah, kemarin kan ada yang request tentang bagaimana cara bikin lagu nuansanya sedih Nah, kita akan bahas tentang itu Cuman ini ala-ala saya, versi saya Masih banyak versi lain yang bagus-bagus juga, teman-teman Cuman, simak aja video ini Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke prakteknya Teman-teman, coba memahami dulu bagaimana manusia itu sedih Banyak hal, banyak faktor Mengingat masa lalulah, kemudian dia mendapat peristiwa yang nggak enak Dapat kabar yang nggak enak Keputusannya tidak disetujui, macem-macem Sedih yang seperti apa, dan kayak gitu Itu yang pertama Yang kedua, manusia ini, kita-kita ini Itu akan terstimulus saat mendengarkan melodi atau lantunan lagu Yang merangsang untuk kita memikirkan hal yang sedih-sedih Nah, itu yang kita akan gerakan, teman-teman Melodi-melodi apa yang bisa membuat manusia ini ngerasa sedih Bahkan ngerasa tidak nyaman kalau mendengarkan musik itu Karena dia takut membayangkan hal-hal yang lampau itu Yang sudah pernah dia lewati yang sedih-sedih itu Jadi dia agak sedikit mungkin trauma ya Dengar lagu sedih kayak gitu Itu ada juga kayak gitu Oke Nah, teman-teman harus memahami Kondisi ini supaya bisa Masuk ke dalam nuansa Melodinya Nuansa saat kita Mengeluarkan melodinya Nah, ini nggak bisa sembarangan, teman-teman Tidak bisa hanya langsung pakai chord mayor, chord minor, campur ini, campur itu Nggak bisa Karena kita harus bikin Bener-bener nuansanya sedih Saya coba kasih contoh Contoh ini pun Belum tentu semua orang merasa bisa sedih Gitu ya, teman-teman ya Setiap orang punya persepsi masing-masing Tapi ini saya coba kasih sedikit Contoh atau kisi-kisi Tidak bisa sembarangan, teman-teman ya Tidak bisa sembarangan, teman-teman ya Seperti itu kurang lebih, teman-teman ya Jadi saat kita memainkan Atau hendak memainkan Musik yang sedih ini Kita juga harus bisa menyamakan gelombang Gelombang otak kita Ke orang-orang yang mau mendengarkan musik ini, teman-teman Supaya ikut sedih Jadi dalam public speaking itu gini, teman-teman Dalam ilmu public speaking Saat kita berbicaranya menggebu-gebu Ya, saat kita mengatur kalimat, mengatur kata dengan benar Dan kita bawakan secara berapi-api Maka yang mendengar pun itu juga ikut berapi-api Ya, begitu juga saat kita berbicara dengan nada lirih, nada sedih Maka pendengar pun secara otomatis akan mengikuti Dynamiknya, pembicaraannya kita itu Apalagi didukung dengan musik yang sedih-sedih juga Jadi sistemnya kayak gitu, teman-teman Otak kita itu Kemudian melodi apa yang dipakai Melodinya tidak harus minor Banyak dosen bilang Banyak guru bilang Banyak rekan-rekan bilang bahwa minor itu bernuansa sedih Enggak sama sekali Tidak sama sekali, teman-teman Minor itu bernuansa sedih Ya, bahkan ada lagu-lagu minor itu dibawakan untuk lagu-lagu cinta Lagu kebahagiaan untuk cinta gitu Melodi yang sedih itu diatur dari satu temponya Temponya dia tidak bisa kencang-kencang Tap 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 Jadi memang dia pelan Pelannya karena apa? Karena membuat dinamika orang lain Supaya dia bisa lebih woeless lagi Supaya dia bisa relax lagi Bener-bener relax Intinya seperti itu Untuk temponya Ini dari tempo Kemudian melodinya Melodinya itu kebanyakan malah dilihat dari Nuansanya Nuansa mayor Yang diberikan bridge chord atau jembatan chord Yang sedikit-sedikit mendayu-dayu gitu Misal Kayak gitu Begini Nah Chord-chordnya Kalau kita main di Do sama dengan C Itu biasanya yang dipakai Itu C 11 Saat kita menekan chord 1 Menuju chord 4 Jadi ada jembatan 11 Contoh gini Jadi kayak gitu Antara 1 ke 4 ya Kemudian ada chord B mayor Saat kita memainkan nada di B Ya Nah di B ini Kemungkinannya ada 3 ya teman-teman ya G Ya Chord G Nah jadi yang Yang sinkron dengan B ini Untuk lagu-lagu sedih ini Kalau kita bermain di Do sama dengan C ya Ini ada G Ada E minor Ya Dan Dan B Mayor Ya seperti itu Bahkan diminis B diminis ini Jarang Contoh penggunaan B mayor Nah itu B mayor Berikutnya Hampir menjelang ending itu diberikan 4 minor Kemudian 1 Kemudian Ya setelah kita pakai chord 4 minor Kemudian 1 Ya mainkan melodinya ini Lebih dominan Di Middle High Tuh Gak enak Tapi kalau kita main Seperti Nah Begitu ya teman-teman ya Jadi dia Range-nya adalah Middle High Dan tangan kirinya Juga Middle High Tidak Low Low Hanya Insidental aja Untuk Penegasan Kalimat Contoh Nah Kayak gitu aja Kemudian Pemencetan tangan kirinya Itu tidak full chord Dan juga tidak full broken chord Seperti ini Nah Tidak juga kayak begitu Permainan tangan kirinya Hanya Mengalun aja Karena kita menggunakan Ketukan-ketukan yang Apa Pelan-pelan Ya Tidak setiap bar ini Tidak setiap kalimat ini Kemudian di fullin Dengan permainan tangan kiri Isi aja sedikit-sedikit Kosong-kosong ya Jadi ada kosongnya gitu Contoh Kayak gitu Lebih rame yang di tangan kanan ya Tangan kirinya tuh cuman Nah cuman gitu doang Tuh cuman gitu-gitu aja Nah Kecuali tadi Penegasan melodi Nah itu hanya Bassnya aja Nah Kayak gitu Itu juga hanya Insidental aja Tidak setiap kali Begitu ya Kemudian Kalau memang Mau pakai broken chord Broken chordnya Ya tidak Satu kalimat full Kemudian di broken chord Hanya sedikit-sedikit Gitu aja Kebanyakan pakai double tangan kirinya Tangan kanannya yang rame Yang bikin melodinya Nah itu berhubungan dengan rasa Jadi teman-teman harus mencoba sendiri Mencari sendiri Dengan kisih-kisih yang Teman-teman pelajari Dengar-tengerin lagu juga Yang model-model kayak gini Biasanya lagu Korea Kemudian yang terakhir Teman-teman bisa kasih modulasi Gitu aja Gitu aja Gitu aja Gitu aja Gitu aja Nah, itu sudah turun 1,5 Gitu ya teman-teman ya Teman-teman bisa mencari sendiri, bikin kreasi sendiri tentang lagu-lagu sedih Kemudian direkam, kira-kira sedih nggak nih? Kayak gitu, kasih ke orang lain ya Gitu ya teman-teman ya, videonya sampai sini dulu Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua Dan terus belajar Kita ketemu di kesempatan berikutnya Mohon maaf kalau ada salah kata, salah kalimat Dan hal-hal yang tidak berkenan di hati teman-teman semua Yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk subscribe Karena kita akan ber-sharing-sharing Kita akan berasik-asik seputar konten musik Terutama piano intrik dan kegiatan-kegiatan musik yang lain Berikut juga Kasih komentar di bawah Supaya kita bisa menambahkan materi Sharing-sharing di situ Like dan share juga konten ini untuk Sosial media teman-teman semua Thank you Ketemu di kesempatan berikutnya Sehat selalu dan bye